Salah satu cara mengetahui kesehatan bayi adalah melihat frekuensi dan konsistensi buang air besar Moms mungkin khawatir jika si kecil tidak BAB setiap hari Apakah ini menandakan bayi mengalami masalah kesehatan? Simak videonya sampai habis ya Moms Ketika baru lahir bayi akan sering BAB bahkan bisa berkali-kali dalam sehari Namun setelah beberapa minggu pola ini akan berubah Pada hari-hari pertama sejak kelahiran bayi yang hanya mendapat asli akan mengeluarkan mekonium Ini adalah kotoran berwarna hijau sangat pekat mendekati hitam Yang terkumpul di dalam usus bayi selama masih berada di dalam kandungan Mekonium akan keluar berkat mengonsumsi banyak asi Semakin sering bayi BAB hingga hari ketiga kehidupan Maka kesehatan si kecil berarti dalam kondisi baik Pada hari kelima, umumnya jumlah tinja bayi meningkat Dan frekuensi BAB menjadi 2 hingga 3 kali setiap hari Ada juga bayi yang BAB setiap selesai menyusu Dan ini bukan berarti bayi menderita diare Memasuki usia 2 hingga 6 bulan Frekuensi BAB bayi akan semakin berkurang Misalnya menjadi hanya 3 hari sekali Hal ini diakibatkan ususnya semakin berkembang Sehingga menyerap asli lebih sempurna Dan hampir tidak ada zat sisa yang harus dikeluarkan lewat BAB Apakah si kecil sembelet atau tidak bisa dilihat dari konsistensi VSS Kepadatan VSS lebih menjelaskan kondisi pencernaan si kecil loh moms Bentuk VSS yang menandakan bayi sembelet adalah VSS berbentuk butiran VSS berbentuk sosis menggompal VSS tampak keras dan menyebabkan luka Ada darah ketika bayi BAB Gejala lainnya yang perlu diperhatikan adalah Jika si kecil tampak mengeja Jika si kecil tampak mengejaan kuat ketika BAB Bisa jadi bayi sembelet Bayi menangis setiap BAB Menandakan si kecil kesakitan dan kesulitan BAB Jika si kecil tampak menjelaskan kondisi pencernaan 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 Jika si kecil tampak menjelaskan kondisi pencernaan